Anda kembali di AINI sepagi pemirsa, sejumlah pengendara terjaring razia masker di kawasan pasar Johar Baru, Jakarta dan mendapatkan sanksi sosial. Sementara di kawasan pasar Awasari, pemilik warung kelontong menolak diamankan saat terjaring razia. Petugas gabungan dari unsur TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan ASN dari kantor wali kota Jakarta Pusat, menggelar razia masker di depan pasar Johar Baru, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Belasan orang baik pengendara maupun pejalan kaki yang kedapatan tidak menggunakan masker terjaring razia dan mendapat sanksi sosial dengan menyapu di area pasar. Namun ada pelanggar yang beralasan masker yang dimilikinya kotor dan memilih sanksi sosial karena tidak memiliki uang untuk membayar dendam. Tadi abis nembang pohon, bang, tinjalan maskernya kotor, kan kotor tuh maskernya saya tinggal jadinya gitu. Terus abang lebih memilih sanksi bersih-bersih nih, iya bang, soalnya gak ada duit juga. Bapak, tuan rumah wajib menggunakan, ayo tuan rumah segera, bapak tuan rumah pake masing-mengangga. Di kawasan Pasar Awasari, Cepak Kaputi, Jakarta Pusat, Jumat siang, pemilik warung Pelontong menolak diamankan saat terjaring razia. Tidak hanya terlibat adum mulut, pemilik warung ini bahkan nekat menantang petugas. Dirinya berdali hanya menjaga warung sehingga tidak berdekatan dengan orang lain yang bisa terpapar COVID-19. Razia Maskar sengaja digelar sebagai antisipasi mencegah penyebaran virus corona. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. ermen dan